Intro Sebelum lanjut nonton video ini Jika kalian suka dengan channel Peguai Jalanan Silahkan kalian support kami dengan cara subscribe Dan klik tanda loncengnya Silahkan gunakan headset anda Untuk mendapatkan kualitas suara yang jernih Selamat menikmati Selamat menonton Marilah bersama-sama kita menafsir Kehanda Allah SWT Masih memperpanjang nyawa Sukitman Saksi kunci dan utama Pada peristiwa kelam awal Oktober Tahun 1965 di Lubang Buaya Seluruh jenderal dan korban penculikan lain Meninggal dengan cara yang tak wajar Oleh aksi keji anggota Partai Komunis Indonesia Dalam gerakan September tanggal 30 Atau yang dikenal dengan Gestapo Hanya Sukitman saja yang masih hidup Gusti Allah yang menguasai hidup dan matinya manusia Pasti memiliki kehendak dibalik masih hidupnya Sukitman Boleh kita katakan Sosok Sukitman yang lolos dari pembantian PKI di Lubang Buaya Adalah aset bangsa yang menegakkan Pancasila tetap kokoh berdiri Seluruh panca indranya telah difungsikan oleh Allah SWT Sebagai video Yang merekam para PKI menyiksa enam jenderal bintang TNI Para PKI itu telah menistakan jenazah para jenderal Dalam satu lubang sempit Para putra terbaik bangsa Indonesia Hanya diperlakukan seperti sampah oleh para PKI Untung saja Tuhan menganugerahi kepada bangsa ini Seorang ejen polisi 2 Sukitman Yang melihat langsung semua kejadian di Lubang Buaya Andaikan Sukitman ikut ditumpas para PKI Bisa jadi komandan IRPKAD Sarbo Edewi Bomo Akan sangat kesulitan menemukan jenazah enam jenderal Dan letupi Ritengdean Tanpa Sukitman Penumpasan PKI akan sulit dilakukan Tanpa Sukitman, PKI tidak akan dibubarkan Tanpa kehadiran Sukitman Kita tak mampu membayangkan Negeri yang berpancasila dan berketuhanannya Maha Esa Akan terus diaca-aca oleh PKI Sudah sejak awal kemerdekaan para PKI bengis kepada santri, kiai Semua tokoh agama dan juga para pembela Pancasila Tanpa Sukitman, kita tak akan mampu mempertegas kebenaran Bahwa PKI memang sekumpulan manusia yang tak mengenal perikemanusiaan Ataukah jangan-jangan Para PKI itu sengaja menyisakan Sukitman sebagai alat penebar ketakutan kepada para musuh PKI Jika misalnya memang benar demikian Itu ternyata tak mengurangi keberanian bangsa Indonesia Untuk membahasmi PKI yang bengis dan keji Yang jelas, begitu apiknya Gusti Allah membuat skenario atas perjalanan hidup Sukitman dan bangsa Indonesia Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya yang bernama Sukitman Pada dini hari yang amat mencekam Dan sepi pada tanggal 1 Oktober tahun 1965 Saat itu Sukitman sedang mendapat tugas jaga di Gas House Iskandaria Atau Wisma Angkatan Udara Republik Indonesia Untuk menjaga tamu dari negara Korea Dan tamu main garis miring pangal Sukitman juga bersama rekannya Yaitu ejen polisi tingkat 2 bernama Sutarno Setelah mengadakan pemeriksaan di sekitar tempat jaga Dan diyakini dalam keadaan aman Sukitman dan Sutarno duduk sambil bersendah gurau Di pagi buta itu Tiba-tiba keduanya mendengar tembakan beberapa kali Diperkirakan itu berasal dari arah utara Diperkirakan oleh mereka Markas besar kepolisian mendapat serangan Dengan segera Sukitman mengayu sepedanya Dan berpesan kepada Sutarno agar menjaga pos dengan baik Dalam perjalanan itu Sukitman melewati depan rumah jenderal TNI DI Panjaitan Namun tiba-tiba Ia dicegat rombongan orang bersenjata Agar berhenti dan melempar senjata Serta mengangkat tangan Pencegat mengira Sukitman adalah ajudan DI Panjaitan yang sedang diculik Akhirnya Sukitman disiksa Diikat Lalu matanya ditutup dengan kain Ia diculik dan dibawa ke lubang buaya Lalu ditempatkan di sebuah rumah Pada pagi 1 Oktober tahun 1965 itu Sukitman menyaksikan dengan mata kepala sendiri kesadisan PKI Yang terdiri dari Gerwani dan pemuda rakyat Para PKI itu menyiksa dan membunuh enam jenderal Serta seorang perwira menengah bernama Pire Tendian Yaitu ajudan jenderal Abdul Haris Nasution yang gagal diculik PKI Dari menit ke menit Sukitman melihat para jenderal ditusuk Ditendang Diseret ke sebuah sumur tua Lalu dimasukkan dengan kepalanya masuk terlebih dahulu Lalu diberondong dengan tembakan Berengseknya menurut Sukitman Setiap kali menerjunkan mayat Para PKI selalu meneriakan Ganyang kabir Kabir disini memiliki maksud yaitu kapitalis birokrat Itulah sebutan untuk para PKI kepada para jenderal yang dibunuhnya Sukitman merasa ngeri dan takut Ia lantas pura-pura mati agar tak disiksa oleh pasukan biadab itu Setelah pembantian selesai Gerwani serta pemuda rakyat mencari dedaunan sebagai penghilang jejak Mereka lalu pergi Sukitman dibiarkan saja Ia dianggap sosok yang kecil dan tak berguna Tidak perlu dipastikan mati atau hidup Mungkin bagi PKI Sukitman hanyalah lalat sepele yang dipukul sekali tepuk langsung tewas Siang hari pada tanggal 3 Oktober tahun 1965 Sukitman yang masih terikat diselamatkan oleh pasukan pemerintah Sukitman lalu dihadapkan kepada kolonel Sarwoedi Wibowo, komandan IRPKAD Coba kamu ceritakan lagi semua yang kamu alami Kata Sarwoedi Sukitman pun kembali bercerita Meski sudah menceritakan pengalamannya berkali-kali Sukitman tidak merasa bosan Ia tahu ceritanya itu bisa berguna untuk mencari para korban kekejaman PKI Karena itu Sukitman bercerita dengan lengkap tanpa ada yang terlupakan Ia menyatakan kepada Sarwoedi Ingin sekali membantu usaha pencarian jenazah ketujuh perwira TNI itu Setelah bercerita panjang lebar mengenai tragedi pembunuhan para jenderal pada 1 Oktober kepada Sarwoedi Sukitman diminta membuat denah sumur tua tempat pembuangan mayat para jenderal itu Kamu, kata Sarwoedi sambil menatap Sukitman Ikut dengan pasukan IRPKAD yang akan melakukan pencarian Kamu petunjuk jalannya Siapa? Jawab Sukitman tegas Ada rasa bangga di hatinya Bagi Sukitman, ini adalah tugas terbesarnya selama menjadi polisi Sukitman pun pergi bersama Suherdi Berbekal denah dan petunjuk yang diberikan oleh jenderal Umar Wirahadi Kusuma Serta ingatannya atas titik letak lubang buaya Maka Sukitman pun menjadi petunjuk arah dalam proses penemuan sumur tua lubang buaya Mayor Suherdi dan pasukan IRPKAD berangkat ke lubang buaya Sukitman memusatkan pikirannya untuk mengingat-ingat kembali daerah yang pernah didatanginya Begitu tiba di tengah kebun karet di lubang buaya Sukitman lompat turun dari mobil Ia berjalan cepat ke arah sumur tua Pasukan IRPKAD mengikuti di belakangnya Daerah itu sangat sepi Padahal sebelum terjadinya peristiwa G30S PKI Disitu banyak anggota organisasi masa PKI melakukan latihan militer Pemuda rakyat, gerwani, pertindu, sopsi dan lain sebagainya Berlatih dengan semangat Latihan yang disiapkan untuk pemberontakan itu berkedok latihan sukarelawan Untuk membantu perjuangan Dewi Kora menentang Malaysia Dalam usahanya melakukan kudeta, pengkhianatan, dan pemberontakan G30S PKI Aidit telah menjadikan daerah lubang buaya sebagai basis kekuatan Di tempat itu pula, ketujuh perwira TNI disiksa, dibunuh, dan diguburkan jadi satu dalam sebuah sumur tua Mereka dianggap sebagai penghalang bagi PKI dalam melakukan rencana busuk mereka Pasukan IRPKAD memeriksa daerah di sekitar lubang buaya Mereka banyak menemukan bekas alat-alat yang digunakan untuk latihan kemiliteran Kertas-kertas catatan, majalah-majalah yang berasal dari Cina Peralatan makan, dan peralatan lainnya berserakan di mana-mana Di tempat itu juga banyak selongsong peluru berserakan di hampir semua tempat Sampai ke sekitar sumur tua yang kini sudah ditimbun Bahkan, caceran darah yang sudah kering pun masih terlihat di sana Mendirikan buru Roma Bukti kekejaman orang-orang yang punya niat untuk menguasai negeri ini Dan mengendalikan sesuai dengan keinginan mereka Pasukan IRPKAD memeriksa gundukan tanah bercampur sampah Sekilas, tidak ada bedanya dengan gundukan tanah lain yang banyak terdapat di tempat itu Untung saja Sukitman masih mengenali letak sumur itu Pada hari Minggu, tanggal 3 Oktober tahun 1965 Regu Abri yang terdiri atas IRPKAD, polisi militer, dan KKO Menggali timbunan tanah itu Akhirnya diketahui pula bahwa rumah yang berada di dekat sumur itu Adalah milik seorang guru bernama Haryono Ia dikenal juga dengan sebutan Pak Besar Haryono inilah yang banyak membantu PKI dalam menyiapkan penyiksaan dan pembunuhan keci itu Penggalian terus dilakukan Bagian paling atas dari sumur bergaris tengah 75 cm itu ditimbun dengan sampah-sampah kering Lalu, di bagian bawahnya terdapat timbunan tanah Di bawah lapisan tanah itu ada timbunan daun singkong dan daun-daun lain Di bawahnya ada timbunan tanah lagi Benar-benar usaha yang luar biasa untuk menyembunyikan lubang sumur tersebut Saat hari sudah mulai malam, penggalian tetap tidak dihentikan Anggota pasukan yang menggali mulai yakin Mereka telah menemukan sumur yang mereka cari Timbunan sampah yang mereka temukan masih kelihatan baru, belum membusuk Para prajurit menggali dengan semangat, tanpa kenalalah Sedikit demi sedikit, timbunan yang berlapis-lapis itu dikeluarkan Di antara lapisan-lapisan itu terdapat juga batang-batang pohon pisang yang dipotong kecil-kecil Banyaknya tanah dan sampah yang digunakan untuk menutup lubang sumur Membuat usaha penggalian berlangsung lambat Setelah menggali lebih dari 10 meter Para prajurit menemukan lapisan timbunan terakhir Lapisan terakhir itu terdiri dari sampah kering dan potongan kain warna-warni Mendadak para penggali mencium bau busuk yang sangat tajam Pada pukul 22 malam waktu Indonesia Barat Para penggali meneteskan air mata mereka Rasa haru dan geram bercampur jadi satu Di dasar sumur itu, mereka menemukan jenazah para perwira TNI yang sudah mulai membusuk Dengan posisi kaki di atas Kolonel Sarwoedi yang sudah datang sejak pukul 19 waktu Indonesia Barat Juga ikut terharu Apalagi di sana ada Jenderal Ahmad Yani, sahabatnya sejak di peta Mereka pernah bersama-sama bertempur melawan penjajah asing Sarwoedi sempat tidak kuat harus menyaksikan Ahmad Yani menjadi korban kekerasan bangsa sendiri Tak bisa dikatakan betapa perihnya rasa hati Sarwoedi Wibowo Sukitman pun tak kuasa menahan air matanya Apalagi kini ia tahu tujuh orang yang disiksa dan dibunuh dihadapannya adalah orang-orang yang telah mengabdikan dirinya kepada bangsa dan negara Sarwoedi menghampiri Sukitman Kamu harus hati-hati, jangan pergi kemana-mana dulu Kata Sarwoedi menasihati Sukitman Keselamatanmu mungkin terancam, sebaiknya kamu copot semua tanda pengenalmu Sukitman mengangguk-ngangguk Ia cemas juga Namun, Sukitman sama sekali tidak menyesal telah menunjukkan tempat ini kepada tentara Mungkin ini bisa dianggap sebagai bentuk pengabdiannya kepada negara Ia sendiri juga alat negara Para tentara yang melakukan penggalian mengangkat ke tujuh jenazah itu Ini bukan mengerjakan tugas yang mudah Karena sumur itu memiliki kedalaman 12 meter dan sangat sempit Sebenarnya dalam proses pencarian itu Sukitman hampir putus asa Karena tempat itu telah ditimbun sampah dan dedaunan Berkat kuasa Tuhan, maka sumur itu tetap bisa ditemukan Dengan bantuan dari pasukan Kata KKU Pada tanggal 4 Oktober tahun 1965 Pukul 8 waktu Indonesia Barat 6 jenazah perwira tinggi dan seorang perwira pertama angkatan darat Yang dibunuh anggota G30 SPKI Diangkat keluar dari lubang sumur tua Pangkostrat Majen Soeharto ikut juga menyaksikan peristiwa memilukan itu Jenazah para pahlawan revurusi kemudian dimakamkan Di Taman Makam Pahlawan Kalibata Dipimpin oleh Inspektur Upacara Abdul Haris Nasution yang masih pincang Putri Abdul Haris Nasution yang masih TK Yaitu Adi Irma Suryani Nasution Juga terbunuh oleh berondongan senjata pemberontak PKI Keberhasilan dalam menumpas G30 SPKI tidak dapat dipisahkan Dari keberhasilan dan kegigihan pasukan IRPKAD di lapangan Keberhasilan tersebut merupakan salah satu gambaran jiwa patriotik Tanpa kenal menyerah Yang merupakan ciri khas pasukan IRPKAD Di bawah pimpinan kolonel infanteri Sarwa Ediwibowo Jasa besar Sukitman dan kesaksiannya Kemudian ditulis oleh Dr. Andes Sumarno Dipudisastro Yang diterbitkan Yayasan Sukitman Jakarta Pada bulan Maret tahun 2006 Setebal 92 halaman Buku tersebut berjudul Kesaksian Sukitman Penemu Sumur Lubang Buaya Itulah sekelumit kisah tentang tragedi 6 bintang dalam satu lubang Berkat jasa ejen polisi Sukitman Maka semua kejadian itu dapat terbongkar Kita sebagai generasi penerus bangsa ini Patut mengucapkan terima kasih kepada ejen polisi Sukitman Yang telah memberikan kesaksian tentang kejadian G30 SPKI Jika tidak ada Sukitman Mungkin kejadian tersebut tidak pernah terbongkar Dan PKI pasti menguasai negeri ini Jika kalian suka dengan video ini Silahkan berikan jempol ke atas Dan jika kalian menganggap video ini bermanfaat Maka bagikanlah untuk teman-teman anda yang lain Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton